Sejumlah jimat ditemukan dari peserta seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil Kemen Kumbham di Jawa Timur. Benda-benda berbau klanik ini ditemukan pada saat sterilisasi peserta pada tes yang digelar di Politeknik Pelayaran, Surabaya, Senin Pagi. Ada pun jimat yang diamankan berupa kertas berisi tulisan Arab, garam, hingga kembang kandil di bungkus kain kafan. Berdasarkan peraturan, yang boleh dibawa masuk hanya kartu identitas penduduk dan kartu peserta ujian yang telah divalidasi panitia. Bahkan jam tangan, kalung, gelang, atau aksesoris tubuh lainnya tidak boleh dibawa masuk. Memperoleh temuan berupa jimat. Ya ini berjimat, jadi ini unik sekali. Jadi kami tanyakan kenapa menggunakan jimat, rata-rata mereka menjawabannya ya untuk pegangan aja pak. Yang berarti kan mereka tidak begitu yakin dengan hasil yang mereka peroleh sama ini. Dilarangnya peserta membawa barang selain ketentuan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan. Seperti adanya alat komunikasi atau kamera yang digunakan untuk berbuat curang ataupun percokian. Selain itu, sebagai kegiatan untuk mengisi waktu giliran mengikuti ujian panitia memberikan hiburan musik yang melibatkan seluruh peserta agar tak terlalu tegang dan bosan. Dribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.